Intro Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bapak Ibu mungkin pernah mengalami mengalami kesibukan di kulturitas setiap hari mungkin saat pagi hari atau saat mungkin juga malam hari karena keterbatan waktu kita sebenarnya kita terlalu sibuk sementara kita di rumah punya anak punya suami sehingga untuk masak itu jadi rekod sering ya rasanya kita rekod masak kemudian atau kita udah masa capek-capek anak-anak kita kadang-kadang gak suka sementara kita pingin memberikan yang terbaik nah ini ada yang saya lalu sendiri di rumah saya sendiri sering terjadi karena isu saya bekerja atau ketika ibu juga ada yang mencari ibu-ibu putihnya sebabnya juga sibuk di rumah sibuk di luar sehingga anak-anak itu saat pagi hari anak-anak itu butuh makan ya sarapan atau kita sendiri juga butuh sarapan tapi masak itu menjadi sesuatu yang repot ya jadi kadang-kadang kita jadi bingung mau masak apa kadang-kadang udah kita bisa capek-capek tau-tau anak itu kan gak suka atau mungkin mau masak yang lebih enak tapi waktunya terbatas jadi para ibu-ibu bapak-bapak kalau seandainya seperti itu asal pengusaha juga lagi mau sebalik mengusir hujan nih kadang-kadang sama ke pasar yang becek seperti itu gak maus juga ya nah disini saya ada pernah apa menawarkan solusi bagi bapak-ibu semuanya yaitu mungkin sudah jadi keren juga nih tapi mungkin di daerah kita masih belum yaitu adalah saya punya produk frozen food nah jadi frozen food ini mungkin juga jadi solusi buat kita semuanya sehingga masakan tetap cepat kemudian juga bergizi enak juga dan anak-anaknya terutama biasanya juga cocok seperti itu produknya macam-macam ada nugget ayam ada nugget udang ada nugget ikan dan juga beberapa makanan-makanan kecil seperti lumpia siome kemudian batabor ya itu juga saya siapkan jadi ya bapak-ibu kalau nanti satu saat mau nyemil nyemil-nyemil di rumah gak perlu report-report juga jadi beli sekali bapak-ibu taruh di kulkas selalu dilaboran sebentar waktu 3 menit sudah tersedia makanan yang diinginkan ini ada korda kami untuk bapak-korda seperti itu mungkin bapak-ibu ada yang mau minat nanti silahkan menghubungi saya di WA yang saya nanti ada di kartu nama saya atau melalui IG saya atau melalui Facebook saya itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bapak-ibu nanti dengan adanya korda kami makin dengan keluarga makin jadi lebih harmonis lagi ya terkait dengan anak-anak nih kalau ibunya menyiapkan makan pada ibunya mungkin bisa jadi karena tersebutnya sekarang jadi kelihatan lebih harus dilonggar lebih banyak waktu karena ternyata ada yang menyebut sebagai hilangat nah demikian selanjutnya berhubungi saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 dengan inovasi yang baru, yaitu Hanbok Anak. Apa itu Hanbok Anak? Hanbok Anak adalah pakaian khas Korea yang disesain oleh Inok sendiri untuk kalangan masyarakat kanju dan masyarakat anak-anak yang ada di Indonesia. Brand Inok itu membuat desain Hanbok dengan bahan yang sangat nyaman, dengan bahan khas kun yang didalamnya itu ada purinya, terus sehingga anak-anak itu bebas untuk beraktivitas. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak yang mempunyai putra, orang-orang putrinya, yang punya cucunya, yang punya penakannya, yang ingin mengenakan pakaian Hanbok dan bisa menggunakan produk Inok. Dan di dalamnya juga, dressingnya juga itu bisa dilepas. Biasanya orang yang membuatnya sudah yang terdahulu mungkin baju Hanbok itu bisa disatukan. Tapi kalau produk Inok sesuai dengan karakter yang ada di Korea. Jadi bisa dibuka. Jadi atas dan dalamnya itu terpisah. Sehingga anak-anak kalau terang rasa bergerak atau merasa dia tidak nyaman, dia bisa dengan memakai dressnya. Oh iya, produk Hanbok anak ini juga bisa digunakan untuk yang muslim dan non-muslim. Sekian. Oh iya, satu lagi. Produk Hanbok anak Inok itu, Hanbok anaknya ada usia 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun dan 10 tahun untuk mengajak putra-putrinya untuk tanggung cantik, di fashion show, atau di gaun pengangga, untuk gaun fashion show, atau gaun dress anak untuk gaun pesta, itu juga bisa digunakan. Ataupun untuk sehari-hari digunakan untuk belajar juga bisa. Tergantung dengan sesuai dengan kebutuhan. Yuk, pesen produk Inok, Hanbok anaknya. Ini limited edition lawyer. Jangan lupa, genoma 081-31-13-28-35-53. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak ibu sekalian, nah disini ke Bapak ibu sekalian, kita tahu bahwa wanita ingin membawa barangnya dalam satu kasih, atau membawa peralatan sebagainya dalam satu kasih. Tapi kalau misalnya kita membawa peralatan semua keperluan wanita itu dalam tas. Suatu saat apabila kita ingin mencari sesuatu, mencari usaha mencari gelap-gelap mata, atau mencari bau peng, itu kan akan bisa. Misalkan kita mencari sesuatu yang ingin kita bawa, atau yang kita perlukan, apakah harus dikeluarkan semua dalam tas? kan itu tidak mungkin ya, dan kami atau saya akan memberikan solusinya untuk itu. Perkenalkan dulu, perkenalkan dulu nama saya, Yediyu Yanyi, nama produk saya Risma, dan saya membuat dompet bermacam-macam dompet dan bermacam-macam menggurang. Seperti misalkan pertama, dompet koning, dompet untuk pekerja mata, kemudian dompet untuk kosmetik, dan lain-lain. Nah, hal itu kami buat untuk apa? untuk membuat mudah menyimpan sesuatu di dalam tas. Jadi, sehingga tempat tersebut dengan mudah ditata. Apabila kita mencari sesuatu seperti kacamata, kita membuka tas, ada tempat ini. Kita membuka tas untuk mencari kacamata, atau mencari bolpain, atau mencari uang poin, ada tempat ini. Jadi, itu lebih mudah kita untuk mencari sesuatu, dan di tas kita juga tidak berantakan. Apabila rekan-rekan atau ibu bapak sekalian ingin melihat dan ingin mencoba untuk menggunakan produk saya, tulislah di bawah ini. Nama saya Yadiyu Yani dengan WA-nya 0812 1-9-6-9-74-00 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.